Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya mengucapkan selamat kepada adik-adik saya yang berusia 16 tahun maupun 17 tahun yang pada hari ini dilakukan perekaman, sebentar lagi kemudian KTP-nya dibagikan. Saya tidak membayangkan kalau Panjanganan tidak pegang KTP. Peringapus ini salah satu desa yang telah tertibat mindu secara berkala mengupdate 100% status data kependudukannya. Artinya tidak ada lagi warga rentan, miskin, odikici yang tidak mendapatkan hak kependudukannya. Karena apa? Karena pemerintah desa dan masyarakat menjadi stelsel aktif. Mereka menjemput bola, bukannya kemudian diserahkan ke masyarakat. Kalau ingin ngurus ya sana-sana ngurus sendiri ke Dukcapel, tidak seperti itu. Tapi desa secara kolektif, terus kita turun di desa. Dan hebatnya lagi, setiap anak yang 16 tahun, yang mau memasuki 17 tahun, itu sudah mulai direkam secara biometrik. Sehingga nanti ketika 17 tahun, tidak lagi ribet ngurus KTP dan sebagainya, karena KTP-nya tinggal ditunggu keluar. Dan sekarang Dukcapel mengirimkan data kependudukan nanti dari kantor Dukcapel dengan ojek online. Kemudian nanti desa menyerahkan kepada masyarakat, baik di balai desa maupun yang bagi yang rentan nanti di luar. Jadi ini bentuk pelayanan sehingga tidak boleh ada warga yang berada di teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia belum tercatat sebagai penduduk Republik Indonesia.